Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para petanak kalau sabinya sabinya jeneng apa pak? sembeng gitu? sembeng sembeng, gak ngail belas gitu? meneng dong gitu itu sembeng atau kembung kalau gak ngail kok, terus gak ngail sama sekali itu bisa dikasih selang ini selang dikasih tampar gini ini cuma selangnya kurang besar ini ukuran sabi sedeng ini kalau selangnya besar ya ini selang ya ini penolongan pertama sebelum berdatang terus ini dimasukkan disini kalau gak ngail itu sembeng masalah sabi disini dikatkan langsung ngail ya langsung ngail kan langsung ngail kenapa sabi itu gak ngail biasanya karena emam karena demam terus karena mau ngail dan mau ngail memamabia kalau gak memamabia ini BAB nya ya terganggu memamabia jadi bisa karena demam bisa karena perubahan pakan bisa karena perubahan pakan misalnya biasanya makan rumput moro ganti gamen gamen harus dicampur pertahap itu ini kalau sudah mau ngail biasanya demam perutnya itu sembeng kadang sembung pertolongan pertama seperti ini terus kalau dicompor campurannya diindikan diindikan diindara terus bisa dikasih air kelapa kelapa muda itu air degan atau atau gula merah gula kerean gula kelapa itu dimasak terus dicampur air ini diminumkan pernah di abad cacing enggak sapi ini ini biasanya banyak cacingnya juga ini perlu makanya kalau mendara sapi paling tidak itu tiga bulan sekali kasih abad cacing sambil kan macam ada yang putih ada yang biru ada yang merah yang pink ini butuhnya dua setengah dua atau tiga kan ngail terus kalau ngail itu nya tidak sempat gerak tadi kan menengdok gitu sembeng bukan kembung-kembung lain lagi ini agak panas tadi saya periksa tapi karena demam juga tapi faktor yang lain bisa cacingin bisa infeksi bisa pergantian pakan yang mendadak kalau sedang ngail nanti setengah jam dilepas biasanya kalau demam enggak kencing juga enggak kencing ini nanti habis diopati dapat tiga hari ini kasih abad cacing habis diopati cacing terus minumnya tambah vitamin mineral berai kawinkan ini belum berai biasanya sapi itu nyapi dapat berapa bulan 10 hari biasanya sapi yang normal itu umur 40 hari pedetnya sudah berai ini kencing pak sedaya adanya ya kan enggak kencing sama sekali ini kencengnya sama yang ini sudah kencing ini buahnya ini enggak kencing ya mulai kapan enggak kencingnya tiga hari tiga hari enggak kencing oh aduh untung buka sini alhamdulillah posinnya enggak kencing masak dicontang-contang enggak pernah jadi kalau sapi sakit bener enggak usah dicontang-contang enggak usah dimandikan enggak usah dikompres sebaiknya segera pak ini terus iya enggak ada sudah disontai sudah masak beri ini enggak ada hasilnya iya 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 kemis itu kemis itu iya ini sampai sabi ini enggak hil tapi kalau ada selang bikin aja peternak itu kalau punya selang yang disiapkan karena penyakit ini kembungi kadang-kadang mendem karena apa karena apa itu harus siap selang 30 cm terus dikasih siap sisa-sisa tampar dongar itu karena dalam panggungnya itu nah ini kalau sapi besar selangnya besar ini sapi tanggung saya tapi nanti ganti kalau punya selang sewaktu-waktu sapi itu kan muruk-muruk gembung ini loh ini langsung dikasih gini harus siap seperti itu sebetulnya melihara sapi itu sederhana pak jadi misalnya melihara sapi mulai dorong jangan lupa memberi obat cacing ini 3 bulan sekali terus rumput tersedia minum terus kalau obat cacing 3 bulan sekali terus kalau bisa minumnya vitamin mineral nggak usah garam vitamin lengkap pada mineralnya terus hijauan cukup terus kalau banyak alat tadi itu saya kasih obat alat tapi harus siap paling tidak itu siap selang tadi untuk gembung siap salep tiap iodine atau betadine siap itu siap obat alat terutama pedet baru lahir itu baru lahir itu kalau pusernya nggak dikasih apa iodine atau disalep kadang infeksi kadang ada belatungnya itu cukup cukup disalep sama abad cukup beres itu siap ini terutama ini yang darurat ini kembung-kembung ini sembeng apa ini kalau sapi itu nggak ngail masalah sudah harus ngail harus mamabia namanya aja hewan mamabia kalau nggak mamabia masalah untuk membantu mamabia ya dikasih sini nih selang diisi tampar kalau kurang ngail dikasih garam sedikit itu sapi-sapi masalah gampang masalah akhirnya ini keting yang tadi udah diobati karena panas demam ini juga panas juga nggak bisa BAB tadi itu BAB-nya sama yang ini BAB-nya ini dikeluarkan teletongnya seperti ini seperti ini terus diobati terus dikasih selang ini jadi lengkap pengobatannya pernah kalau disuntik aja kadang-kadang kurang bisa minkan ini mamabia ini mamabia setengah jam satu jam cukup terus sapi ini agak pujat besok besok kasih obat jacing tak kasih sekalian obat jacingnya coronya dicantang ini ya ini tadi obat jacing ya begitu para petanak jadi kalau ada sembeng kembung pertolongan pertama diusahkan kita punya selang 30 cm ada sisa tongar sisa geluh dimasukkan dipasang seperti ini nanti selesai disimpan dicuci disimpan kalau 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 kurang kalau 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 ada masalah terus baru manggil dokter hewan tapi kalau kembungnya berat sampai enggak bangun ini sudah gerak perutnya kurang lebihnya mohon terima kasih penuh